Ada beberapa hal yang membuat Marcus Gideon bisa saja memutuskan gantung rakyat lebih awal usai Kevin Sanjaya berpaling kerahmat hidayat. Nama Kevin Sanjaya, Marcus Gideon hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat menyusul kabar keduanya resmi dicerai sebagai pasangan ganda putra. Mantan pasangan nomor satu di ranking BWF itu harus dipisah karena Marcus Gideon akan menjalani operasi untuk mengatasi cedera tumit di kaki kanannya. Demi menjaga stamina serta poin menuju Olympia de Paris 2024, Harry Ipi selaku pelatih ganda putra pelatnas PBSI memutuskan untuk tetap menurunkan Kevin Sanjaya namun dengan pasangan baru, yakni Kevin Sanjaya bakal dipasangkan dengan Rahmat Hidayat, pemain yang memang dipilihnya secara langsung untuk menggantikan Marcus Gideon di ganda putra. Dipasangkannya Kevin dengan Rahmat sempat membuat badminton lovers, DL, merasa ketar-ketir bahwa era Kevin-Marcus bakal berakhir. Pasalnya, meski pasangan Kevin-Rahmat dilaporkan bersifat sementara atau selama Marcus Gideon rehat dan menjalani masa pemulihan, akan tetapi peluang kemitraan keduanya dipatenkan juga terbuka lebar jika pasangan berjuluk, keramat, itu menunjukkan performa apik. Namun dibalik kekhawatiran para Bale, sejatinya ada beberapa alasan yang bisa saja membuat Marcus Gideon gantung raket. Untuk lebih lengkapnya, berikut tiga alasan Marcus Gideon bisa gantung raket selepas Kevin Sanjaya dipasangkan dengan Rahmat Hidayat. Marcus Gideon saat ini sudah menginjak usia 32 tahun, yang tentu bisa menjadi kesulitan bagi pebulu tangkis yang dikenal memiliki senyuman matahari tersebut. Apalagi berpasangan dengan Kevin Sanjaya yang dikenal sebagai pebulu tangkis yang memiliki kecepatan dan kemampuan spesial. Sehingga, Kevin Sanjaya dianggap harus memiliki pasangan yang memiliki kemampuan setara dan bisa beradaptasi dengan gaya permainannya yang cepat. Marcus Gideon sendiri memang menjadi pemain yang mampu meng-cover permainan Kevin Sanjaya yang secepat kilat sejak 2015. Cedera yang tak kunjung berakhir, selama berkarier, Marcus Gideon beberapa kali telah mengalami cedera. Contohnya, bapak tiga anak itu sempat mengalami cedera leher kalah sedang jaya-jayanya pada 2018. Cedera tersebut bahkan sempat membuat Kevin, Marcus harus mundur di perempat final BWF World Tour Finals 2018. Lalu, Marcus Gideon juga harus absen karena menjalani operasi pada pergelangan kakinya, dan sempat mempengaruhi penampilannya di Indonesia Masters 2022. Kemudian pada 2023, Marcus sudah dua kali mengalami cedera. Yakni cedera otot pada awal tahun, dan terbaru cedera pada tumit kanannya sehingga membuatnya dicerai sementara dengan Kevin Sanjaya, maka tak bisa dipungkiri bahwa kerap cedera bisa membuat Marcus Gideon berpikiran untuk pensiun, seperti para mantan pebulu tangkis lainnya seperti Lee Junwi yang putuskan gantung raket karena cedera meski sedang dalam performa terbaiknya. Fokus lahirkan pemain muda di Gideon Badminton Akademi Sebagai mana diketahui, Marcus Gideon memiliki Akademi Bulu Tangkis bernama Indihome Gideon Badminton Akademi di Bogor, Jawa Barat. Meski disibukan dengan sejumlah kompetisi, Marcus Gideon masih menyempatkan waktu untuk menjadi pelatih di Akademi Bulu Tangkis miliknya. Berdasarkan salah satu unggahan di Gideon Badminton Akademi, pasangan Kevin Sanjaya itu sendiri yang menyusun training program untuk para pebulu tangkis muda, fokus untuk melahirkan para pemain muda bisa menjadi salah satu alasan bagi Marcus Gideon gantung raket sebagai pemain profesional. Selepas pensiun, ia bisa membantu sang ayah, Kurniahu Gideon sebagai pelatih di Akademi Bulu Tangkis miliknya sendiri. Terima kasih.